Witan Sulaiman Lagi-lagi membuat publik sepak bola Indonesia bangga dengan prestasinya yang cemerlang di Liga Slovakia. Bermain di kandang kerencin, yakni stadionnya si hoki pelati Pavel Suster memasukkan Witan Sulaiman sebagai starter dengan mengisi posisi sayap kiri. Sementara Egi Maulana Vikri tidak terlihat di susunan pemain, lantaran cedera engkau pada pertandingan kontra polronis sebelumnya. Pemain pinjaman dari Leccea ini memang punya statistik mengagumkan bersama FK Semicen, di mana dirinya sudah berhasil mencetak 4 gol dan 1 asis untuk Semicen. Selain itu, Witan juga sangat fokus menatap pertandingan melawan trencim. Hal itu diunggah di akun Instagramnya dengan mengatakan, persiapan selesai, waktunya untuk fokus ke Liga. Ya, dalam pertandingan ketiga, grip degradasi yang tertinggi Liga Slovakia, FK Semicen berhasil menggul lebih dulu saat pertandingan baru memasuki menit ke-7. Dialah, Witan Sulaiman yang menjadi aktor kali ini. Memanfaatkan asis dari jurdik dari tengah lapangan, Witan berhasil menipu betrengcin dan mulus memasukkan bola ke gawang lawan. Sayangnya, gol cepat Witan di menit ke-7 menjadi sia-sia, karena trencim berhasil comeback dengan mencetak 4 gol, serta berakhir dengan skor 4-1 untuk kemenangan trencim. Selain itu, FK Semicen dinilai tampil buruk, terbukti hanya mampu melakukan 8 tembakan, sementara trencim berhasil melakukan 22 tembakan. Menariknya, Witan Sulaiman justru memiliki penampilan paling menonjol. Statistik Witan Sulaiman adalah yang paling tinggi dibandingkan rekan-rekannya, di mana mencatatkan skor 8,4, sementara rekannya di Senika memiliki skor rata-rata 6. Berkat kekalahan yang diderita, FK Semicen harus rela posisinya digeser oleh trencim, yang memoleksi satu poin lebih banyak di grup degradasi. Semoga, Witan Sulaiman bisa melanjutkan penampilan gacornya, ketika bertemu Zulat Morakci pada 2 April 2022 nanti, terus bekerja keraslah, Witan. Terima kasih telah menonton!